Intro Haleluya, 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 haleluya Di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang Haleluya Selamat tinggal di dalam Tuhan Tuhan kita dasyat, Tuhan kita luar biasa Dan datang dekat dengan Tuhan selalu mengalami kasih kuasa dan kemuliaannya Makanya Daud berkata, aku bersuka cita kalau orang katakan kepadaku Mari kita pergi ke rumah Tuhan Karena saya percaya betul di rumah Tuhan ada berkat Sama-sama bilang sama saya ada berkat Sama-sama bilang sama saya ada pengajaran Sama-sama bilang sama saya ada mujisan Sama-sama bilang ada nasihat Sama-sama bilang ada kemuliaan Tuhan Berikan tepuk tangan ya berikan buat Tuhan Haleluya, haleluya, haleluya Walaupun saya tidak bersama-sama dengan saudara Karena saya sedang alam tugas pelayanan di Korea Saudara-saudara Tetapi saya percaya kuasa Tuhan Berkat Tuhan pengajaran Tuhan Buat setiap jemaah Tuhan di Tamrin Residence Buat setiap jemaah Tuhan yang ada di Cibubur Buat setiap jemaah Tuhan yang ada di Geloma Nado Buat setiap jemaah Tuhan yang ada di Gading Marina Buat setiap jemaah Tuhan yang ada di Best Day Junction Buat setiap jemaah Tuhan yang ada di Dainer Plus Buat setiap jemaah Tuhan yang ada di Modu Inding Haleluya Buat setiap jemaah Tuhan yang ada di Bali Yang ada di Agaton Gading Serpong Yang ada di Hotel Phoenix Bekasi Saya percaya Tuhan mengangkat Tuhan memulihkan Tuhan menguatkan Dan Tuhan melakukan perkara-perkara dasyat Katakan ya Ya kok lemes gitu Sama-sama bilang ya Sekali lagi sama-sama bilang ya Wuhu Beri kata-buktakan ya beri Buat Tuhan Haleluya 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 Tuhan kita dasyat Tuhan kita luar biasa Haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan Selalu gue kasih lem Tuhan Hari ini kita masuk pada pembahasan ke-31 Wow Berarti tinggal dua minggu berturut-turut Kita selesaikan pembahasan kita tentang 33 hal yang harus kita hindari dalam perjanjian lama Oh iya ada satu lagi Jemaah Tuhan di balik kota Hahaha Wuhu Haleluya Jemaah Tuhan di balik kota Saya percaya Berkat Tuhan Kemuliaan Tuhan Kedasyatan Tuhan Ada di tengah-tengah kita Haleluya Haleluya Selalu gue kasih lem Tuhan Hari ini kita mau bahas bagian ke-31 Dan bagian ke-31 ini seringkali adalah bagian yang paling dekat dengan kita Kalau saya tanya sama saya Kenapa pendeta bilang paling dekat dengan kita Karena seringkali kita menghadapi situasi yang mengancam Baik situasi dengan keluarga Baik situasi dengan ekonomi Baik situasi dalam masyarakat Baik situasi setelah pemilu Sambil menunggu pengumuman resmi KPU Hari-hari ini banyak kejolak-kejolak yang terjadi Tapi seringkali kasih dalam Tuhan Yesus tetap Tuhan Amin Yesus tetap sanggup menjaga dan memelihara kita Karena itu kita tidak perlu takut Yang setuju katakan Yeah Amin Nah ini yang kita mau belajar Bukan kita-kita sama-sama Yeremia pasal 40 Ayat 7-10 Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota Dan orang-orangnya Mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan Atas negeri itu Dan bahwa kepada dia telah diserahkan pengawasan Atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak Yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu Yang tidak diangkut dalam pembuangan ke Babel Lihat Seragunya yang dikasih dalam Tuhan Hanya tinggal orang-orang lemah Wow, ini situasi yang sangat mengancam Iya kan Kenapa? Karena akhirnya Mereka hanya tinggal sekelompok orang-orang yang Quote-unquote Keliatannya gak bisa buat apa-apa Sehingga Raja Babel udah gak peduli Udah suruh Gedalia aja ngurus ini Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota Dengan orang-orang yang mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam Bin Safan atas negeri itu Dan Bokapari telah diserahkan pengawasan Terus laki-laki perempuan Anak-anak yaitu dari orang-orang lemah di negeri Yang tidak diangkut dalam pembuangan ke Babel Karena yang hebat Yang kuat Yang pintar Yang mampu Semua diangkut ke Babel Hanya yang sisa-sisanya ditinggalkan Lihat selanjutnya Klik Maka pergilah mereka kepada Gedalia di Misbah Mereka ialah Ismail bin Netanya Yohanan bin Karea Seraya bin Tanhumid Anak-anak Efai Orang Netova itu Dan Yesanya Anak seorang maka Bersama dengan anak buahnya Ayat 9 Lalu bersumpah Gedalia bin Ahikam Bin Safan Kepada mereka Dengan anak buah mereka Janganlah kamu takut Untuk takluk kepada orang-orang kasdim itu Tinggal di negeri ini Dan taklukkan kepada Raja Taklukkan kepada Raja Babel Maka keadaanmu Akan menjadi baik Seraya yang kasih dalam Tuhan Mereka tinggal orang-orang lemah Tetapi orang-orang kasdim dibiarkan disitu Jadi selalu bisa bayangkan Yang kuat dibawa ke Babel Untuk apa? Diperbudak di Babel Untuk dijajah di Babel Untuk jadi orang-orang buangan di Babel Nah yang lemah Diadu dengan orang-orang kasdim Yang dalam hitungan logika Pasti kasdim akan menguasai mereka Tetapi dengar baik Gedalia bilang apa? Jangan takut Untuk takluk kepada orang-orang kasdim Tinggal di negeri Dan taklukkan kepada Raja Babel Makananmu akan menjadi baik Artinya buktikan bahwa kita punya Allah yang hebat Buktikan kita punya Allah yang luar biasa Tapi sebenarnya yang kasih dalam Tuhan Kadang-kadang kita pada situasi yang mengancam Kita hitung kekuatan kita Rasanya sudah tidak sanggup Itu yang selalu saya bilang Betul Tuhan kita kasih otak Tapi Tuhan juga kasih iman Sama-sama bilang Saya punya otak Bilang sama sebelah-sebelah Pakai Iya kan? Persoalan kita kadang-kadang Gara-gara kita pikir kita punya iman Kita tidak pakai otak Hei Gereja Battle Indonesia Global Veloci Center Mengajarkan iman itu penting Tapi otak dikasih Tuhan harus dipakai Sama-sama bilang otak harus saya pakai Adik-adik muda kalau cari pasangan teman hidup Otak dipakai Jangan cuma dia ganteng Otak dipakai Iya kan? Tapi pada saat yang bersamaan bukan cuma otak kita pakai Tapi iman kita kembangkan Artinya apa? Selagi kita masih bisa berpikir Tapi ketika setelah logika kita Menurut kita Kayaknya udah gak bisa Jangan takut Jangan tertekan Jangan terintimidasi oleh pikiran Katakan aku punya Allah yang hidup Yang tidak pernah gagal Yang baginya tidak ada perkara yang mustahil Yeah Gak percuma saya pakai baju orangnya hari ini Iya kan? Semangat dong Amin Iya kan saya ulangi sekali lagi Lalu bersumparlah Gedalia bin Aikam bin Safan Kepada mereka Siapa mereka itu? Orang-orang lemah Orang-orang yang gak punya kekuatan lagi Orang-orang yang gak punya kesanggupan dan kemampuan apa-apa Tapi bersumparlah Gedalia bin Aikam bin Safan Kepada mereka Dekat anak buah mereka Jangan kamu takut Untuk takut kepada orang-orang kasdib Jadi jangan berpikir negatif dulu Kami pasti hancur Kami pasti dihabisi Kami pasti tidak menggalahkan Tinggallah di negeri ini Tetap bertahan Tetap percaya Allah kita hebat Allah kita luar biasa Allah kita yang tidak pernah gagal Yang setuju katakan Amin Yeeha Alkitab bilang apa? Berdiri tetap Lihatlah keselamatan daripada ku Kata Tuhan Orang Mesir yang kamu lihat hari ini Tidak akan kamu lihat lagi Itu selama-lamanya Tuhan akan berperangganti kamu Dan kamu akan diam saja Yang setuju katakan Yeah Persoalnya kita masih bisa berdiri tetap gak? Persoalnya kita masih bisa tegak melangkah gak? Persoalnya kita masih yakin gak? Tuhan pembela kita yang tidak pernah mengecewakan kita Amin Janganlah kamu takut Untuk takluk kepada orang-orang kasdib Tinggallah di negeri ini Tinggallah artinya bertahan Berdiri tegap Jangan goyah Tetap andalkan Tuhan Pandang lurus ke depan Amin Dan taklukkanlah kepada Raja Babel Maka keadaanmu akan menjadi baik Artinya apa? Kalau kita gak bertindak Kita akan terus dijajah Tapi kalau kita mulai berbuat sesuatu dalam anugerah Tuhan Berbuat sesuatu dalam tuntunan Tuhan Berbuat sesuatu dalam bimbingan Tuhan Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa Yang setuju katakan Yeah Nah Ayat 10 bilang Dan aku sendiri Aku menetap di misbah Untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang kasdib Yang akan datang kepada kita Tapi kamu ini Kumpulkan saja hasil anggur Buah-buahan dan minyak Kemudian simpanlah sebagai persediaan Dan tinggal di kota-kota Dimana kamu hendak menetap Artinya apa? Pergunakan otak kamu Orang-orang kasdib Pasti akan merampas Orang-orang kasdib Pasti akan mempersulit hidupmu Tetapi kamu pakai otak Sama-sama bilang sama saya Iman perlu Tapi otak juga perlu Geraja Petal Indonesia Global Leadership Center Percaya betul pada kuasa roh kudus Percaya betul pada mujizat Percaya betul pada tuntunan Tuhan Kita percaya Tuhan segala-galanya buat kita But Tetapi otak harus kita pakai Bu Kalau ibu ngeluh terus Ibu nuntut terus Pakai otak bu Suami mana yang tahan sama engkau bu Pak Kalau kau suami yang kasar Kau suami yang egois Suami yang mau menang sendiri Pakai otak pak Istri mana yang bisa tahan menghadapinya Tertekan dia sama hidupmu pak Pakai otak dong Kalau kau orang tua yang kasar Kau orang tua yang mau menang sendiri Anak-anakmu pantas lari ke narkoba Pakai otak pak Kadang-kadang aku cuma Saya percaya Iya percaya sih percaya Tapi otak dipakai dong Kalau kau anak muda yang lakukan hubungan seks sebelum nikah Padahal kau ke gereja Pakai otak dong Berarti kau jangan yang kerasukan setan Kalau itu terjadi Hello Sorry kalau saya ngomong tegas begini Karena saya pikir ada banyak orang Gak pakai otak Iya dong kalau orang pergi ke gereja Pergi ke gereja Tapi tetap berjinah Itu kan otaknya namanya gak dipakai Bukankah kau namanya mempermalukan nama Tuhan Bukankah akhirnya kau jadi batu sandungan Kau akan akhirnya jadi orang munafik Pakai otak dong Kalau kau sebagai istri yang tidak mau ngalah Kalau kau sebagai istri yang mau menang sendiri Suami ngomong apa Dilawan terus Suami ngomong apa Dilawan terus Pakai otak dong Kau kan istri Kau kan penolong Hello I know you love Jesus Tapi sorry Kau cinta Yesus Tapi gak pakai otak Saya bingung Kadang-kadang gereja-gereja Aliran Injili Gereja-gereja aliran Pantekosta Gereja-gereja aliran kuasa Rokudus Gereja-gereja aliran karismatik Mulai pokoknya kita doa Pokoknya kita percaya Yesus Amen Tapi otak juga dipakai dong Kalau kau dalam pekerjaan sehari-hari Tidak memberikan yang terbaik Kau malas Meskipun kau cinta Yesus Kau akan gagal Jangan salahkan Tuhan Oh ini salib yang harus saya pikir Bukan salib bodoh Saudara-saudara Hello Pak Gembala lagi marah Pak Gembala lagi marah Bukannya marah Tapi ini yang saya mau bilang Kita dikasih iman sama Tuhan Tapi kita juga dikasih otak Iman untuk kita percaya Otak untuk kita berpikir Kalau Tuhan sudah buat baik buat kita Masa kita mau terus mengeluh Itu namanya gak pakai otak Kalau Tuhan sudah berkati kita banyak Masa kita gak mau bersyukur Tuhan sudah berkati kita banyak Masa kita gak mau melayani Tuhan Tuhan sudah berkati kita banyak Masa kita gak mau kembalikan Perpuluhan milik Tuhan Sama kita sibir Tapi pengeluaran saya masih banyak Hello Cari dahulu kerajaan Allah Setelah kebenaran Yang maka semuanya akan ditambahkan Yang pada mau otak dipakai Karena kalau kita tidak miliki kekiri Maupun miliki kekalian Hidup kita pasti diberkati Pakai otak dong kita pikir Masa Tuhan berdusta Masa Tuhan lalai menepati janjinya Kalau otak saya berpikir dengan normal Saya yakin betul Kalau Tuhan berjanji Tidak mungkin dia ingkari janjinya Yang setuju Beri ke tepuk tangan Dia berpikir buat Tuhan Hallelujah Sama-sama bilang sama saya Iman penting Tapi otak harus saya pakai Sorry untuk bilang ini Ada banyak orang bilang Cinta Tuhan Cinta Yesus Cinta Tuhan Cinta Yesus Oh setia sama Tuhan Tapi otak gak dipakai Makanya gampang kompromi Dengan dosa Gampang menghalalkan segala cara Gampang tertipu oleh dunia ini Dan gampang khawatiran Bimbang Tapi kalau otak kita tertuju kepada Tuhan Dan kita tahu Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya Tuhan pasti bela saya Tuhan pasti sertai saya Maka kita lebih daripada orang-orang yang menang Hallelujah Dan aku sendiri Aku menetap di misbah Untuk bertindak sebagai wakil di depan Orang-orang kasti Yang akan datang kepada kita Tapi kamu ini Kumpulkan saja hasil anggur Lihat Perhatikan Ini kan pakai otak kan Kumpulkan saja hasil anggur Kenapa? Karena bisa saja mereka tahan Bisa saja mereka rampas Bisa saja mereka gak mau menjual Kepada orang-orang Yahudi Iya kan? Lalu buah-buahan dan minyak Kemudian simpanlah sebagai persediaan Dan tinggal di kotak-kotaknya Di mana kamu hendak menetap Iman harus dipakai Tapi otak juga harus dipakai Amen Selanjutnya klik Sifatnya 3.17 Tuhan Alamu Haleluya Ada di antaramu Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan Kenapa dia harus ada sebagai pahlawan? Karena seringkali kita alam situasi yang mengancam Seringkali kita ada pada situasi yang salah-salah Kita seringkali ada pada situasi yang penuh dengan tekanan Dia perlu datang sebagai pahlawan Karena kita dalam peperangan Amen Tuhan Alamu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan Ia bergirang Karena kau dengan suka cinta Amen Suka cinta Tuhan adalah ketika melihat kita bersemangat Suka cinta Tuhan ketika melihat kita damai sejahtera Suka cinta Tuhan ketika melihat kita bergirang Suka cinta Tuhan karena melihat kita bersorak-sorai Makanya hidup jangan tertekan terus Pak Pak Siap presiden Bu Siap presiden Oh darah Yesus Sudah jatuh siap presiden Iya kan Yang saya mau tekankan adalah Pak Bu Dengar Tuhan bergirang Kalau kau suka cinta Adik-adik muda Kalau kau belum bisa melayani Tuhan Kau belum bisa buat yang terbaik buat Tuhan Minimal hidup ini bersyukur Minimal hidup ini semangat Minimal hidup ini suka cinta Minimal hidup ini damai Itu membuat Tuhan bersuka cinta Karena ayat ini bilang apa Ia bergirangkan kau dengan suka cinta Ia membaharui engkau Dalam kasihnya Setan boleh merusak Tapi Tuhan memperbaharui Tuhan memperbaiki Tuhan membuat indah hidup kita Tuhan membuat indah rumah tangga kita Tuhan membuat indah segala Ekonomi kita Jadi hidup jangan mikir yang aneh-aneh dulu Hidup jangan mikir yang jelek-jelek dulu Ia memperbaharui hidup kau Yang setuju sama saya Angkat tangan kanan Sudah sama-sama katakan Yesus memperbaharui hidup saya Yesus memperbaharui Ekonomi saya Yesus memperbaharui Masa depan saya Yesus memperbaharui Pelayanan saya Kali tepuk terangkan Yang beriak buat Tuhan Haleluya 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 Amen Iya kan Ia membaharui Engkau dalam apa? Dalam kasih Bukan dalam tuntutan Kamu harus begini Kamu harus begini Baru aku memperbaharui Dalam kasih Meskipun kita gak layak Tapi dia memperbaharui kita Ia bersorak-sorak Bayangkan Allah bersorak-sorak di surga Karena engkau dengan sorak-sorak Iblis maunya kita tertekan Iblis maunya kita kecewa Iblis maunya kita stres Tapi Tuhan mau kita bersorak Kita bersorak bukan karena Semua kalan beres Tapi kita bersorak Karena Tuhan berjanji Akan menyelesaikan Segalanya buat kita Makanya Paulus bilang Hidup yang gue jalani sekarang Bukan karena melihat Tapi percaya Jadi otak kita harus Disetting dengan betul Otak kita jangan disetting Sesuai dengan keinginan dunia Makanya Paulus bilang apa Kami memiliki pikiran Kristus Artinya saya tahu Betul kalau Kristus sudah berjanji Dia tidak akan pernah mengingkari Kalau Kristus berjanji Pasti dia kenapi Kalau Kristus berjanji Kita pegang janjinya Dan janjinya ya Dan amin Halleluya Amin Nah Saya catat disini begini Klik Dalam kehidupan ini Bisa saja ada keputusan-keputusan Yang terjadi Yang diambil oleh orang di sekitar kita Atau mungkin Akibat keputusan-keputusan kita Bahkan serta keadaan-keadaan Yang tiba-tiba Sepertinya mengancam Serta mengganggu ketenteraan Tiba-tiba Babel masuk Tiba-tiba pahlawan-pahlawan Tiba-tiba orang-orang kuat Orang-orang pintar Orang hebat Diangkut semua ke babel Hanya ditinggal yang sisa-sisa Yang lemah-lemah Yang gak kuat Yang gak mampu Yang sudah lanjut usianya Lalu disuruh perhadapkan Dengan orang kasdini Wah Ini sesuatu yang sangat mengancam Tapi suratku yang kasih dalam Tuhan Tuhan selalu punya cara Kalau saya jadi surat Pasti saya sudah bilang amin Sama-sama yuk bilang sama saya Tuhan selalu punya cara Saya seneng lagu itu Kau selalu punya cara Untuk menolongku Amin Yesus selalu punya cara Amin ini kok lemes Yesus selalu punya cara Amin Yang lebih semangat Apa Yesus selalu punya cara Yesus selalu punya cara Yesus selalu punya cara Wuh Beri kata-buka tangan Yang beri kata Tuhan Haleluya Yesus selalu punya cara Dalam kehidupan ini Bisa saja ada keputusan-keputusan Yang terjadi di sekitar kita Atau keadaan-keadaan Yang tiba-tiba Sepertinya mengancam Serta menggabungkan Tentangan kita Sebagai orang percaya Kalau itu terjadi What should we do Stress Putus asa Nangis Kecewa Rasul-rasul Dalam kisah para rasul Ketika ada situasi yang mengancam Dia bilang Tuhan Berikan kami keberanian Untuk memberitakan indir Situasi yang mengancam Keadaan yang mengganggu Ketentraman Tidak seharusnya Membuat iman kita lemah Tidak seharusnya Membuat kita mundur Tidak seharusnya Membuat kita tertekan Tidak seharusnya Membuat kita berpikir yang aneh-aneh Kita masih punya Tuhan Dan Tuhan selalu punya cara Hallelujah Makanya selanjutnya Saya catat disini begini Klik Di saat-saat demikian What should we do Di saat-saat kita Merasa Terganggu Ketentraman kita Di saat-saat kita Merasa terancam What should we do Yang pertama Kuasai pikiran Hello Kuasai pikiran Karena di saat Serangan setan yang pertama Serangan pikiran kita Sehingga kita pikir Waduh mampus deh gue Wah ancur deh gue Waduh gak ada jalan deh gue Waduh ini rusak semuanya Ketika itu terjadi Sudah tahu Ini jebakan setan Amin Kalau pikiran Sudah mulai liar bu Pak Kalau pikiran bapak Mulai liar Ada adik muda Pelayan-pelayan Kristus Kalau pikiranmu Mulai liar Itu berarti Setan sedang menjajah Pikiranmu lawan Tolak Dalam nama Yesus Yang kedua Tenangkan hati Karena pikiran Dan hati Punya hubungan Yang sangat dekat Kalau pikiran Mulai gak tertuju Kepada Kristus Jiwa otomatis Mulai gak tentap Hati kita Mulai gelisah Hati kita Mulai tertekan Dan hati kita Mulai merasa Seperti Ditinggalkan Tuhan Seperti Tuhan Gak mengasih saya Tuhan Gak melakukan Janjanya Dalam hidup saya Kalau saya mulai Merasa itu Saya mulai tahu Wah I am under attack I have to Fight the devil back Saya harus lawan Sama-sama bilang Saya harus lawan Yang ketiga Di saat demikian Pilih Orang-orang Di sekitar kita Ternyata aku yang kasih Dalam Tuhan Kalau kita sedang Dalam situasi Terancam Kita dalam situasi Gejolak Kita dalam situasi Gaduh Kita dalam situasi Berat Kita ada pada Kumpulan yang salah Kita jadi seperti Petrus Kenapa Petrus Bisa menyangkal Yesus Karena dia berkata Guru mati bersama Dengan kau juga Aku mau Karena dia berada Pada kumpulan yang salah Dia kumpul bersama Dengan tentara-tentara Romawi Pasti tentara-tentara Romawi Sedang mengejek Yesus Menertawakan Yesus Mereka pikir Wah Waktu saya cambuk Saya pikir Gak bakal nembus Wah Saya pikirkan dia Tuhan Saya coba Tembus Tuhan Hancur Ternyata dia bukan Siapa-siapa Dengar omongan-omongan Yang menakutkan Ini tiba-tiba Seorang hamba muncul Dan dia bilang Kok pasti muridnya Lalu dia bilang Aku tidak kenal dia Ingat Alkitab sudah bilang Pergaulan yang buruk Menghancurkan Kebiasaan yang baik I know you love Jesus Tapi kalau sudah Enggak pisahkan dirimu Dari pergaulan yang buruk Ingat Ada banyak orang Kenapa sampai hari ini Tetap lakukan hubungan seks Sebelum nikah Padahal dia sudah ada di gereja Karena itulah pergaulannya Kenapa banyak orang Sampai sekarang Tetap minum alkohol Tetap merokok Padahal sudah ada di gereja Karena itu pergaulannya Dianggap itu normal Semua juga buat hal yang sama Pergaulan yang buruk Menghancurkan kebiasaan yang buruk Alkitab bilang Keluarlah kamu Dari pergaulan itu Maka aku akan menjadi Alamu Dan kau akan menjadi Umatku Sudara kau Taukah saudara Tuhan mau berbuat Lebih dalam hidup Sudara Yang setuju sama saya Taruh tangan kanan Sudara di dada Sama-sama bilang Tuhan mau buat lebih Dalam hidup saya Dan Tuhan Back you for something Tuhan sedang Bahas saya bilang Mengemis sama sudara Untuk sesuatu Agar kau lepaskan Pergaulan itu yang buruk Jadi penerita sedang Maksudkan bahwa hidup Kristen harus eksklusif No 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 Jadi saya gak boleh bergaul Dengan orang berdosa Kau lihat orang berdosa Kamu berdosa He 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 Najis Najis ketularan No Saya tidak bilang Hidup Kristen harus Jadi eksklusif Tapi yang saya bilang Hidup Kristen harus Jadi berkat Kepada semua orang Tetapi untuk Pilih pergaulan Kita harus hati-hati Khususnya Terlebih khusus lagi Waktu kita sedang Dalam bandai Kita dalam kesulitan Kita dalam masalah Kita harus pilih Orang-orang yang bisa Menguatkan iman kita Bukan orang yang bilang Laki lu kayak gitu Kalau gue jadi lu Gue cerein Lu gak bisa dong Cuma tuduk-tuduk Tunduk-tunduk Tunduk-tunduk Ngalah sama suami lu Lama-lama diinjek Melaki lu Waduh Dan yang kedua Pergaulan bukan hanya Teman sehari-hari Tapi apa yang kau tonton Kalau hari-hari Kerjaanmu Stoking-stoking Apa itu namanya Instagram Instagram Tentang hidup Hidup gaya mewah Hidup gaya mewah Lama-lama Sudah nonton suami Sudah terus gitu Kenapa Karena sudah merasa Wah Suami saya gak bisa Ngasih kayak dia ini Waduh Si ini dikasih sama Suaminya Berlian 24 karat Hello Stop Sama tontonan-tontonan Yang tidak mendidik Tanpa kau sadari Merasuk jiwamu Akhirnya kau kerasukan setan Setan hawa nafsu Setan hedonism Setan materialism Makin kau stalking-stalking Instagram-instagram Tentang high level classes People Selalu gak bisa bersyukur Selalu merasa kurang Selalu merasa kurang Selalu merasa kurang Itu yang sedang setan Membuat di akhir jaman Stop Dengan kebodohan Pakai otak Sudah terlalu banyak Berkat Tuhan Dalam hidupmu Dan kau gak bisa bersyukur Kenapa Karena kau sibuk Dengan stalking-stalking Kau lihat Nonton-nonton Tayangan-tayangan Yang kayaknya Wah Semuanya Engkau merasa Saya gak punya apa-apa Saya harus jadi sama Seperti mereka Tidak sedikit orang yang Akhirnya rela jadi istri piaraan Tidak sedikit orang yang Terus nekan suaminya Nuntut suaminya Apa yang kamu kasih Kurang Apa yang kamu kasih Kurang Kenapa Karena setan Sedang menguasai hidup Sudara Sudara Lihat Di saat seperti demikian Satu Kuasai pikiran Dua Tenangkan hati Pilih orang-orang Di sekitar kita Pilih Tontonan-tontonan Tontonan kita Pilih Apa itu namanya Sosial media Yang kita ikuti Yang kita perhatikan Yang kita lihat Kenapa gak ikut Gilbert Lumoindong TV Yang tiap hari Sudah mendengar Firman Tuhan Saya punya Satu Channel lagi Di Youtube Namanya Kamu hebat Jadi pakai hashtag Kamu hebat Itu Question and answer Saya ada ngobrol Sama Putri saya Sela Saya juga ada Ngobrol sama Pendeta Dautoni Ini hal-hal yang bagus Hal-hal yang membangun Daripada Buang waktu Untuk Stoking-stoking Yang gak jelas Mending yang membangun Yang jadi berkat Yang membangkitkan Iman Karena iman tim Mulai pendengaran Dan pendengar Dan firman Kristus Haleluya Puji Tuhan Selanjutnya Di saat demikian Banyak berdoa Dan merenungkan Firman Tuhan Karena Alkitab bilang Orang yang merenungkan Taurat Tuhan Siang dan malam Seperti pohon Yang ditanam Di tepi Aliran sungai Yang akan berbuah Pada musimnya Yang tidak layu Daunnya Apa saja Yang diperbuatnya Berhasil Ketika sedang Menghadapi Badai-badai Besar dalam hidup Saudara Ketika Saudara sedang Menghadapi Ancaman-ancaman Situasi Yang tidak Tentram Dalam hidupmu Ijinkan saya Sebagai gembala Saudara Mengingatkan Mari kita Luangkan Waktu untuk Banyak berdoa Merenungkan Firman Tuhan Nyanyi lagu-lagu Rohani Puji dan Sembah Tuhan Akan terbang Dan mendapat Kekuatan baru Seperti pada Raja Wali Yang sudah katakan Yeah Selanjutnya Saya pelajari Adakah berkat Di balik situasi Yang mengancam Adakah berkat Di balik situasi Yang tidak menyenangkan Adakah berkat Di balik situasi Situasi Yang menyakitkan Adakah berkat Di balik situasi Situasi Yang menegangkan Sebagai gembala Saya jawab Pasti ada Pasti ada Amin Sama-sama bilang Sama-sama saya Pasti ada Ingat Roma 8 28 Bilang Allah Turut bekerja Dalam segala perkara Untuk menantang kebaikan Jadi pasti ada Sama-sama bilang Sama-sama saya Ada berkat Sama-sama bilang Ada berkat Sama-sama bilang Ada berkat Selanjutnya Tidak pernah Tuhan mengizinkan Sesuatu yang Kelihatannya Yang menurut Naluri kita Kelihatannya negatif Tanpa Mempersiapkan Berkat-berkat Positif Di dalamnya Amin Kalau kita Mengetahui Rahasia ini Maka kita Diberikan Semangat Karena Kita Menghadapi Hal-hal Yang Negatif Langsung Ruh Kita Bersaksi Tidak Mungkin Tuhan Mengizinkan Sesuatu yang Kelihatan Negatif Tanpa Mempersiapkan Berkat-berkat Positif Dalam hidup saya Setuju Katakan Amin Amin Kita lihat selanjutnya Klik Apa Berkat Positif Di balik Situasi-situasi Yang mengancam Masa ada Berkat Positif Kalau saya Menghadapi Ancaman Satu Justru kita Dapat Mengalami Kedasyatan Dan Kertian Tuhan Yang luar biasa Ini yang disebut Pengalaman Pribadi Dengan Tuhan Amin Ayub Bilang apa Tadinya Aku Mengenal Tuhan Dari kata Orang Tetapi Sekarang Mataku Sendiri Memandang Kemuliaannya Saudara Orang Yang pernah Mengalami Masa-masa Ancaman Bersama Dengan Tuhan Akan Memiliki Pengalaman Dasyat Dengan Roh Kudus Akan Memiliki Pengalaman Dasyat Dengan Pasukan Malaikat Tuhan Akan Memiliki Kesaksian Yang luar Biasa Karena Merupakan Pengalaman Pengalaman Pribadi Kenapa Daud Tidak Gentar Ketika Menghadapi Goliat Meskipun Semua orang Tidak Setuju Dia Menghadapi Goliat Kenapa Dia Tidak Gentar Dia Punya Pengalaman Dia Bilang Apa Sama Raja Raja Bilang Kamu Jangan Kamu Terlalu Mudah Sementara Dia Sejak Dari Masa Muda Menjadi Prajuri Tapi Dia Tidak Mundur Karena Dia Bilang Hambamu Ini Biasa Mengembalakan Kaming Domba Kawanan Ayahnya Setiap Kali Hadapi Binatang Buas Aku Tangkap Janggut Aku Robek Mulut Tuhan Yang Sama Yang Pernah Menuntun Aku Pada Pengalaman Itu Tuhan Yang Sama Yang Memberi Kemenangan Bagi Kau Kenapa Kita Punya Pelu Pengalaman Pribadi Dengan Tuhan Kalau Kita Punya Pengalaman Pribadi Dengan Tuhan Iman Kita Makbil Mantap Kalau Kita Tidak Takut Apapun Terus Manjur Terus Dan 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 Kuasa Tuhan Yang Luar Biasa Bagi Kita видел bu Selanjutnya Saya Pelajari Apa berkat positif dibalik situasi yang mengancam. Kita mampu membuat, kita mampu membuang karakter-karakter serta kebiasaan-kebiasaan negatif dalam kehidupan kita. Jadi justru dalam situasi mengancam, kita akan koreksi diri. Yang paling bahaya adalah orang dalam situasi apapun tetap nyalain orang. Orang kayak gini mah ke laut aja deh, gak bakal maju-maju deh, betul deh. Orang kalau dalam kalian susah gak pernah mau koreksi diri. Selalu bilang orang tua saya yang salah, suami saya yang salah, istri saya gak benar, orang di sekitar saya gak benar. Saudara-saudara, percuma. Saudara, masuk gereja bertahun-tahun juga, masuk kuping kanan keluar dari bola mata, saudara-saudara. Masih mending kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri, lewat otak sebentar. Masuk kuping kanan langsung keluar dari bola mata, blus gitu, ya kan? Sia-sia. Paya ada banyak orang bertahun-tahun masuk gereja, gak pernah berubah-berubah. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengkoreksi diri. Situasi mengancam bagaimanapun, penyakit apapun menyerang hidupnya, dia gak pernah mau sadar, jangan-jangan saya mesti belajar, jangan-jangan ada hal-hal yang mesti saya buat. Saudara, orang kalau mau belajar dibalik setiap pengalaman pengalaman pahit yang dialami akan membuat dia makin bijak. Akan membuat dia makin dewasa. Akan membuat dia makin kuat. Akan membuat dia makin mengasih Tuhan dan hidup seturut firman Tuhan yang sejauh katakan. Amin! Jadi yang kedua, apa berkat positif dibalik situasi yang mengancam? Kita mampu membuang karakter-karakter serta kebiasaan-kebiasaan negatif dalam kehidupan kita. Wah, saya ini udah banyak ke gereja, kok masih suka ngomongin orang? Saya udah banyak ke gereja, kok gak pernah mengembalikan perpuluhan milik Allah? Saya kok udah masuk gereja, kok masih suka cari kekurangan orang? Kok saya ini orangnya, kalau suami ngomong apa saya suka ngelawan? Istri ngomong apa, saya lawan terus. Kita gak mau damai gitu, hidupnya tuh mau cari ribu terus. Serahku yang kasih dalam Tuhan. Biarlah situasi-situasi yang mengancam dalam hidup kita, membuat kita berubah, berubah. Saya ini mungkin terlalu pelit dalam hidup, saya ini terlalu egois, saya ini selalu mau menang sendiri dalam hidup. Saya harus berubah. Kalau engkau mau berubah, engkau kagum melihat bagaimana pintu sorga terbuka, rahmat Tuhan tercura luar biasa. Haleluya! Yang ketiga, apa berkat positif dibalik situasi yang mengancam? Kita dapat disadarkan tentang komunitas dan pergaulan kita. Iya dong, dalam situasi mengancam hari kita tahu, wah iya, kalau pergaulan saya buruk terus. Saya akan terus gak kemana-mana. Tapi kalau saya belajar untuk dalam komunitas rohani, dalam komunitas yang mengembangkan iman saya, dalam komunitas yang melatih saya untuk semakin setia melayani Tuhan, semakin tangguh dalam Tuhan. Betul tidak ada komunitas yang sempurna. Kadang-kadang kita dalam pelayanan juga, di dalam pelayanan kita kaget-kaget. Tetapi kita bisa pilih. Apakah kita mau makin kuat di tengah badai, atau di tengah badai kita mau makin lemah. Indinya cuma sederhana. Kalau kita mau lihat kekurangan orang, kita gak maju-maju. Tapi waktu kita lihat rahmat Tuhan di balik kekurangan-kekurangan orang, di situ kita akan makin bertumbuh dalam terang Tuhan. Haleluya! Dan selanjutnya, apa berkat positif dibalik situasi yang mengancam? Kita sadar tentang pentingnya ketulusan dan kedekatan dengan Tuhan. Iya kan? Tadinya kita pikir yang penting uang, yang penting saya hebat, saya sukses, saya mampu. Tetapi kalau kita menghadapi situasi-situasi yang mengancam, akhirnya kita tahu betul. Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, karena Tuhan melihat hati. Dan akhirnya kita belajar, betul, Tuhan pengen lihat saya dekat dengan Tuhan. Karena akhirnya kita tahu, dalam situasi mengancam bagaimanapun, dalam situasi berat bagaimanapun, selama kita dekat dengan Tuhan. Selalu kita lihat pertolongan Tuhan, selalu kita lihat kesetiaan Tuhan, selalu kita lihat Tuhan, tidak pernah gagal, dalam menyatakan kemuliaannya, setiap yang percaya, yang sejauh katakan, Ambil! Selanjutnya, klik yang terakhir saya pelajari. Kita akan menjumpai Tuhan yang sesungguhnya, dalam masa-masa yang penuh ancaman, dalam masa-masa yang penuh dengan ketidaknyamanan, dalam masa-masa yang penuh dengan goncangan. Yang pertama, Tuhan yang selalu ada di antara kita. Amin? Iya kan? Kadang-kadang Tuhan ada di antara kita, tapi kita gak sadar. Kadang kita sibuk dengan agenda-agenda kita, kita sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan kita, kita sibuk dengan kesenangan-kesenangan kita, kita sibuk dengan mimpi-mimpi kita, tapi Alkitab bilang, Tuhan alamu ada di antaramu sebagai pahlawan, yang memberi kemenangan. Bangsa Israel baru sadar bahwa Tuhan berperang gantinya. Ketika mereka ada di tepi laut teberau, ke depan mereka gak bisa, karena itu namanya nyebur. Kiri kanan gak mungkin, karena mereka dikejar. Akhirnya mereka berbalik arah dan mereka berdamai. Tuhan bilang sama Musa jangan takut. Berdilah tetap, lihatlah keselamatan daripada keorang mesin yang kamu lihat, hari ini tidak akan kamu lihat lagi sampai selama-lamanya. Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan tanya sama Musa, what is in your hands? Musa bilang, a stick rod, sepotong akar, sepotong kayu yang tidak berarti. Tuhan bilang, angkat. Dan waktu Musa angkat, laut terbalam, mereka dapat melihat Tuhan berperang. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Saat-saat yang mengancam disitu kita lihat, Tuhan itu dasyat, Tuhan ada di antara kita, Tuhan beri ketenangan buat kita. Tapi pertanyaannya, kita mau lihat Tuhan atau kita mau lihat masalahnya? Yosua bangun pagi-pagi karena harus berhadapan. Dengan Jericho. Waktu dia bangun pagi-pagi, tiba-tiba dia lihat ada wajah dan sosok yang menakutkan. Dia tanya, are you full or friend? Apakah aku, apakah kamu teman atau lawan? Tiba-tiba dijawab, neither. Saya bukan teman, saya bukan lawan, tapi saya pas panglima bala tentara Tuhan. Sekarang Yosua boleh milih, apakah tetap dia mau lihat Jericho yang menakutkan, atau dia mau lihat panglima bala tentara Tuhan yang bersama dengan dia. Makanya dia katakan, neither. Bukan kawan, bukan lawan. Aku panglima bala tentara Tuhan, aku netral. Kalau kau mau fokuskan dirimu kepadaku, I will come to fight your battle. Aku akan berperangganti kamu. Tapi kalau kamu mau sibuk tetap memandang kepada Jericho, I will come to fight against you. Aku akan datang mengalahkan kau. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kita mau lihat Tuhan, atau masih mau lihat masalah. Rugi kali, asyap. Apalagi asyap. Orang sekarang, yang satu bilang siap presiden, yang satu bilang asyap. Turut berduka cita, saudara ya kan. Doa saya hari ini sudah mengerti. Kita akan menjumpai Tuhan yang sesungguhnya dalam masa-masa yang penuh ancaman. Buat Tuhan yang selalu ada di antara kita yang kedua. Tuhan yang adalah pahlawan. Selama kita masih berpikir, kita yang pahlawan, kita yang berjasa, kita yang sudah buat begini. Tuhan kenapa enggak begini, Tuhan kenapa enggak begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Kita kadang-kadang pikir, kita pahlawan. Tidak. Kita bukan apa-apa dan siapa-siapa, Tuhan yang pahlawan. Tuhan yang pulihkan kita, Tuhan yang kuatkan kita, Tuhan yang belah kita. Kalaupun ada badan yang perlu gumulan, Tuhan yang sama akan memberi kemenangan kepada kita. Sama-sama bilang, Tuhan saya adalah pahlawan. Amin. Kalau kita menyadari Tuhan adalah pahlawan, kita enggak takut lihat masalah, kita enggak takut di fitnah orang, kita enggak takut dikhianati orang, kita enggak takut dicurangi orang, karena Tuhan yang pahlawan, akan merobat kutuk menjadi berkat buat kita, yang sejujurnya katakan. Amin. Yang ketiga, kita akan menjumpai Tuhan yang sesungguh, dalam masa-masa yang penuh ancaman. Tuhan yang bergirang, jika kita bersuka cita. Dia bergirang, karena engkau dengan suka cita. Artinya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalaupun kita belum bisa buat banyak, minimal kita bersyukur. Kalau kita belum buat banyak, minimal kita bisa bilang, Tuhan terima kasih. Kalaupun kita belum bisa buat banyak, minimal kita bilang, Tuhan aku yakin sepenuhnya. Engkau yang memulai, adalah engkau yang akan menyelesaikan bagi kau. Stop bersunggut. Stop mengeluh. Hanya orang-orang yang terikat, dan kerasukan setan, yang apa saja, selalu mengeluh dan bersunggut. Bisa enggak sih, stop pikiran liar, saudara itu. Bisa enggak sih, mulai pikir kebaikan Tuhan. Ada banyak kok yang baik, ada banyak alasan untuk bersyukur kok. Ngapain kita memilih untuk terus mengeluh, terus bersunggut, terus merasa hidup saya paling susah, hidup saya paling berat, hidup saya penuh tekanan. Kenapa kita enggak bisa bersyukur? Kalau engkau mengeluh terus, engkau lihat suamimu lama-lama enek, engkau lihat istrimu lama-lama enek, kenapa persoalannya, engkau yang kerasukan setan. Cukup kok berkat Tuhan. Kalau engkau bisa melihat suamimu, dalam kacamata positif, di tengah berbagai kurangannya, lihat hal-hal yang positif, engkau tetap akan bersemangat. Dalam pelayanan, coba lihat hal-hal yang positif. Orang-orang yang bisa melihat hal-hal positif, dibalik setiap masalah, adalah orang-orang yang selalu bersemangat. Saya perhatikan orang-orang sukses, bukan orang sempurna. Tapi orang yang bisa melihat, dengan kacamata positif, dibalik segala persoalan-persoalan yang ada. Orang gagal bukanlah orang yang terkutuk, tapi orang gagal adalah orang yang bodoh. Yang selalu melihat hal-hal negatif-negatif, dia berhenti pelayanan, dia berhenti ini, karena selalu melihatnya hal negatif. Sudah sadar gak sih, sebetulnya sudah dipakai setan? Sudah sadar gak sih, bahwa sudah sebetulnya tertipu oleh setan? Setan mau buat saudara terus ngeluh, setan mau buat saudara hidupnya paling susah. Pertanyaan saya, betul gak sih engkau orang yang paling susah? Banyakan berkat Tuhan dalam hidupmu. Sorry ya, kalau engkau terus mengeluh, engkau terus bersunggut, buat sayang engkau orang yang menghina segala berkat Tuhan. Engkau selalu mengeluh, tapi hari ini sebagai embala saya ingatkan, cukup berkat Tuhan. Mari kita belajar bersyukur, mari kita belajar bersemangat, mari kita belajar berterima kasih sama Tuhan, mari kita belajar untuk bersuka cita. Maka dia akan bersuka cita, melainkan kita bersuka cita. Haleluya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan, kita akan menjumpai Tuhan yang sesungguhnya. Dalam masa-masa yang penuh ancaman, Tuhan yang selalu memperbaharui kita. Jangan takut dengan serangan-serangan setan yang merusak. Halo Tamres, Halo Gading Marina, Halo Manado, Halo Dina Plus, Halo BSD, Halo Modu Inding, Haleluya. Agaton Gading Serpong, Bekasi, Tamren Residen Gading Marina, Ayo semangat. Hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan jemaat Tuhan juga yang di mal balai kota, ayo semangat. Ingat, setan boleh rusak apapun, Tuhan memperbaharui lagi, Tuhan memperbaharui lagi, Tuhan memperbaharui lagi, sampai makin hari kita makin naik, makin hari kita makin dewasa, makin hari kita makin berkenal, makin hari kita makin sempurna, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, Haleluya, 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 Haleluya. musik main dengan sangat lembut, semua mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Hari ini di rumah Tuhan, kita diingatkan kembali, bahwa betul kadangkala kita dalam ancaman, betul kadangkala kita sedang alam, kadang ketidaktentraman dalam hidup kita. Mau terus mengeluh, mau terus marah, mau terus kecewa, mau terus tertekan, setan yang akan mendapat keuntungannya. Tapi kalau kita mau bangkit, kita mau kuat, kita mau semangat, kita mau pandang Tuhan, justru kita lihat anugerahnya yang luar biasa. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin engkau orang yang sedang menghadapi situasi itu. Mungkin engkau berkata, apa yang terjadi di sekitar saya, betul-betul mengganggu ketentraman saya. Kadang-kadang saya sebagai manusia, gak tahan gitu, saya udah berdoa, kok ini semua terjadi. Tapi hari ini saya disadarkan. Mau sampai berapa lama lagi saya mengeluh. Mau sampai berapa lama lagi saya bersungut-sungut. Mau sampai berapa lama lagi, saya tidak bisa melihat Tuhan sebagai perlawan yang memberi kemenangan. Yang memperbaharui hidup saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini sadarilah, bahwa justru kadangkala, di saat-saat yang penuh ancaman, kita belajar untuk meninggalkan segala karakter-karakter yang buruk. Kesalahan-kesalahan yang membelenggu. Untuk hidup lebih dekat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdalam ketulusan. Dan pada kasih karunia Tuhan sempurna. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Di hari minggu yang berbahagia ini, biarlah roh kudus menjama setiap kita. Menyadarkan kepada setiap kita, bahwa dia Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat. Dan mau mendewasakan kita, mengangkat kita, memperbarui kita. Dan mau bersuka cita, melihat kita bersuka cita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap setiap yang didoakan, yang taruh tangan kanan, selalu di dada. Ijinkan saya berdoa, Bapak dalam nama Yesus. Di hari minggu di rumah Tuhan ini, kami kembali mendengar firman. Kami disadarkan, bahwa di saat-saat kami menghadapi hal-hal yang mengancam kami, Iblis mau kami kecewa, Iblis mau kami tertekan. Tetapi di saat-saat kami menghadapi hal-hal yang mengancam, ajar kami itu kuat, ajar kami mengendalikan pikiran kami. Ajar kami tetap memandang pada Tuhan, ajar kami tak bersyukur akan kasih karunia Tuhan. Tidak pernah Tuhan lalai menepati janjinya. Bapak lihat setiap mereka yang hari ini di rumah Tuhan, taruh tangan kanannya di dada. Satu persatu Tuhan jaman. Karena kami mengerti hal-hal yang harus kami hindari. Dalam Alkitab adalah hal-hal di mana kami akhirnya mengeluh, bersungguh, tertekan di saat-saat kami merasa terancam. Kami melupakan Tuhan, kami meninggalkan persekutuan dengan Kristus. Biarlah sekarang ini justru kami dikuatkan, kami bertindak. Karena betul kami dikasih otak, kami harus berputar. Memutar otak kami, memakai otak kami. Tapi pada saat yang bersarankan kami punya iman untuk tetap mengandalkan Tuhan dan percaya pada janji Tuhan. Kami tidak mau jadi orang bodoh yang tidak memakai otak. Kami tidak mau jadi orang bodoh yang tidak berjalan dalam iman. Tapi kami hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap senang-senang didoakan, sadari dalam kau dikasih otak sama Tuhan. Minta roh kudus bimbing. Dari pada saat yang bersamaan kau dikasih iman, mampu berjalan dalam kepastian. Oh Tuhan tidak pernah gagal. Sama juga doa buat yang sakit. Setiap senang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kami tolak penyakit, kami tolak leman tubuh, kami tolak campur tangga gelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang, keluarlah, keluarlah nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi. Kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu kemarin ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami imani oleh bilur Yesus kami sembuh. Terima kasih Bapak. Amba mengasih jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati Amba sudah Amba sampaikan bagi umat. Amba doa firman terima terakhir. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Sehingga kami berjalan penuh dengan kesungguhan pada Tuhan. Terima kasih bangsa negara kami Indonesia selamatkan. Ya Allah damai sejahtera atas Indonesia. Berkat atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini tuntun ya Kristus. Dalam terang Tuhan. Dalam kasih Tuhan. Dalam keselamatan yang sempurna. Nama semua berkat ini Tuhan. Di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Kita semua yang percaya katakan. Amen. 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 Puji nama Tuhan. Silahkan duduk. Ibadah sudah selesai. Amen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.